Intro Pagi Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Kamis 4 Januari 2024 Sebagai landasan kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan Sebelumnya itu, mari kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak kami, terima kasih atas pagi hari ini Karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu Biarlah apa yang kami membaca dan kami renungkan ini Dapat tertanam dalam hati kami Dan kami dapat mempergunakan di dalam kehidupan kami Tuhan ala Bapak kami dalam surga Inilah doa kami Dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 Firman Tuhan Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia Dari manakah datangnya sengketa dan petekaran di antara kamu Bukankah datangnya dari hawa nafsmu yang saling berjuang di dalam tubuhmu Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini Yang menjadikan dirinya musuh Allah Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita Diingininya dengan cemburu Tetapi kasih karunnya yang dianugerahkannya kepada kita Lebih besar daripada itu Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah hati Karena itu tunduklah kepada Allah Dan lawanlah iblis Maka ia akan lari daripadamu Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu orang-orang berdosa Dan sucikanlah hatimu Hai kamu yang mendua hati Sadarilah kemalanganmu Berduka cita dan merataplah Hendaklah tertawamu Kamu ganti dengan ratap dan suka citamu Dengan duka cita Rendahkanlah dirimu Di hadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Amin firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini Relasi yang benar Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih Dalam Yesus Kristus Bacaan hari ini berisi tentang ajaran Atau didikan bagi semua orang percaya Dalam hal memilih Bentuk persahabatan yang tepat Hal tersebut dilakukan melalui perbandingan Antara dampak relasi dengan dunia Dan relasi dengan Allah Pada ayat 1 sampai ayat yang kelima Jelas berisi Dampak orang yang bersahabat Dengan dunia Sedangkan ayat yang ke-6 Dan sampai ayat yang ke-10 Berisi nasihat Untuk membangun relasi Atau persahabatan dengan Allah Persahabatan dengan dunia Akan membuat manusia disetir Dan dikuasai oleh kandak Untuk mengingini Kandak itu dapat Bemuara pada usaha-usaha Yang tidak pantas Untuk mendapatkan Sesuatu yang diingini Seseorang yang demikian Akan menjadikan dirinya Sebagai pusat Sehingga menolak Kehadiran yang lain Sedangkan Persahabatan dengan Allah Yang ditunjukkan melalui Kerendahan hati Akan membuat Manusia berkenan Bagi Allah Bapak Ibu yang terkasih Dalam Yesus Kristus Pengakuan gereja Toraja Mengutarakan bahwa Kehidupan sebagai orang Beriman kepada Kristus Menempatkan kita Dalam pergumulan Antara dosa dan anugerah Artinya Kendati manusia Telah menerima anugerah ganda Yaitu penebusan Dan pengudusan Tetapi kenyataan Dosa tetap membuntuti kita Hari demi hari Kenyataan tersebut Mestinya Mengantarkan kita Pada kerendahan hati Untuk beserah Agar roh kudus Yang senantiasa Menyadarkan kita Dan membawa kita hidup Dalam pertobatan Dari hari ke hari Sebagai penanda kita Milik Kristus Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Al-Bapak kami Dalam surga Terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu Dari malam Hingga menjelang Pagi hari ini Kami telah Membaca Dan merenungkan Akang firmanmu Biarlah Firmanmu Yang kami renungkan Dapat Memberikan Sebagai landasan Yang kuhat Di dalam kehidupan kami Dan aktivitas kami Tuhan Al-Bapak kami Dalam surga Sertai kami Tuhan Di sepanjang Pagi hari ini Hingga Sore hari Biarlah Aktivitas yang kami lakukan Dapat berjalan Dan sesuai dengan Gendakmu Pekerjaan yang kami Lakukan Tuhan Biarlah Engkau juga Menyertainya Tuhan Al-Bapak kami Dalam surga Kami mendoakan Bagi Jemaatmu Yang Saat ini juga Dalam Pekerjaan mereka Masing-masing Biarlah Engkau Menyertai Sehingga Apa yang Mereka lakukan Dapat mereka Pertanggungjawabkan Tuhan Al-Bapak kami Dalam surga Kami mendoakan Juga Para Orang tua Lansia Pimpin Dan sertai mereka Tuhan Dalam kehidupan Mereka Dalam Masa Lansianya Tuhan Al-Bapak kami Dalam surga Kami menyerahkan Kehidupan kami Sehingga Kami dapat Melakukan Aktivitas ini Dengan baik Dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Sekian Runduang kita Pada pagi hari ini Selamat pagi Selamat beraktivitas Tuhan Yesus Menyertai kita Semua Amin Terima kasih